Hai murid-murid, mari belajar matematik tahun 1, jili 2 dalam tajuk uang. Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat mengenal pasti mata uang Malaysia dalam bentuk shilling dan uang kertas. Mari mengenali shilling Malaysia. Oke, ini adalah shilling 5 sen. Ini muka depan shilling 5 sen, di mana di muka depan uang shilling 5 sen ini ada gambar bunga raya, ada nomor 5 di sini. Kemudian ini pula gambar belakang shilling 5 sen. Di mana terdapat gambar destar siga pada muka belakang shilling 5 sen. Warna shilling ini perak, bentuk bulat. Shilling 10 sen, muka depan shilling 10 sen juga ada gambar bunga raya, dan nomor 10 di sini. Muka belakang muka belakang muka belakang pula ada gambar motif orang asli di sini. Kemudian warna perak, dan juga bentuk bulat. Yang seterusnya, shilling 20 sen. Nah, shilling ini juga ada gambar bunga raya di bahagian muka depan. Kemudian, nomor 20 di sini. Dan bahagian belakang pula terdapat gambar bunga melur. Dan shilling ini berwarna emas, dan berbentuk bulat. Yang seterusnya adalah shilling 50 sen. Muka depan shilling 50 sen juga ada gambar bunga raya di sini. Dan ada nomor 50 di sini. Kemudian bahagian belakangnya pula ada gambar sulur kacang. Dan shilling 50 sen ini berwarna emas, dan bentuknya bulat. Mari mengenali uang kertas Malaysia. Uang kertas yang pertama, 1 ringgit. Ataupun RM1. Ini muka depan. Uang kertas 1 ringgit. Uang kertas 1 ringgit juga ada gambar bunga raya di sini. Kemudian ada nomor 1 di sini. Dan ada gambar potret yang di Pertuan Agung pertama. Oke, kita lihat muka belakang kertas 1 ringgit ini. Kita dapat perhatikan ada gambar wow bulan di sini. Gambar wow bulan. Uang kertas 1 ringgit ini berwarna biru. Dan berbentuk segi 4 tepat. Ini pula uang 5 ringgit. Ataupun RM5. Muka depan. Uang kertas 5 ringgit ini juga mempunyai gambar bunga raya. Ada nomor 5 di sini. Dan kemudian potret yang di Pertuan Agung pertama. Kita lihat muka belakang pula. Di sini terdapat gambar burung enggang. Uang kertas 5 ringgit ini berwarna hijau. Dan berbentuk segi 4 tepat. Yang seterusnya adalah uang kertas 10 ringgit. Ataupun RM10. Nah, di muka depan 10 ringgit ini juga terdapat gambar bunga raya di sini. Kemudian ada nomor 10 di sini. Dan juga potret yang di Pertuan Agung di sini. Dan muka belakang pula terdapat gambar. Nah, ini gambar bunga pakma. Ataupun reflisya. Dan uang kertas 10 ringgit ini berwarna merah. Dan bentuknya segi 4 tepat. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak akan menjawab soalan aktiviti pengukuhan. Dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 11 sehingga 14. Aktiviti 1. Bulatkan duit ciling Malaysia. Nah, duit ciling Malaysia tadi murid-murid sudah belajar. Ada gambar bunga raya. Nah, dan ada juga tertera nombor atau nilai. Nah, kita lihat di sini. Ini ada bunga raya. Nah, ini ciling Malaysia. Dan ini juga ada bunga raya. Nah, bulatkan. Oke, yang uang ciling Malaysia yang lain murid kena cari sendiri. Dan bulatkan. Oke, soalan 2. Tandakan betul uang kertas Malaysia. Murid perhatikan setiap uang di sini. Dan sebagaimana yang murid sudah belajar tadi. Uang Malaysia itu mesti ada gambar bunga raya. Ada juga potret yang di Pertuan Agung. Yang pertama. Dan ada nilai. Ada nilai ataupun nombor uang. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada gambar bunga raya. Ada nilai 1 di sini. Ini nombor 1 dan ada potret yang di Pertuan Agung yang pertama. Maka ini adalah uang kertas Malaysia. Tandakan betul. Kemudian, yang lain murid kena cari sendiri. Manakah uang kertas Malaysia? Kemudian yang ini pula. Padankan. Nah, soalan E. Ini uang kertas 1 ringgit. Jadi, uang kertas 1 ringgit tadi. Murid sudah belajar. Muka di bagian belakang ialah. Wow bulan. Nah, di sini. Padankan. Kemudian, suri muka shilling pada kertas. Potong dan tampal dalam ruang di bawah. Nah, ini soalan E. Ini duit shilling 5 sen. Jadi, murid-murid kena menyuri belakang duit shilling 5 sen di sehelai kertas, sekeping kertas. Dan apabila murid sudah suri, murid gunting dan tampal di sini seperti ini. Begitu juga dengan soalan yang lain. Soalan B. Di sini ada gambar muka belakang shilling. Jadi, murid kena-kenal pasti apakah muka depan shilling itu. Ini juga. Kemudian, lihat duit shilling sebenar. Tandakan betul bagi ayat yang dilihat. Soalan E. Ini duit shilling 5 sen. Murid sudah belajar tadi. Duit shilling Malaysia. Mesti ada gambar bunga raya. Tandakan betul. Adakah shilling 5 sen tadi berwarna emas? Tidak. Jadi, jangan tandakan. Kemudian, ada nomor 5. Ya, betul. Ada nomor 5. Ini, murid kena jawab sendiri. Kemudian, lihat duit shilling sebenar. Lengkapkan jadwal. Kita lihat di sini. Ini shilling 20 sen. Jadi, apakah nomor yang tertera pada shilling, muka depan shilling 20 sen? Di sini ada nomor 20. Kemudian, apakah bentuk uang shilling yang kita sudah belajar tadi? Bentuk bulat. Kemudian, warna shilling 20 sen. Yalah warna emas. Ini pula murid buah sendiri. Kemudian, pilih dan tulis jawaban yang sesuai. Soalan E. Ada pilihan jawaban di sini. Nomor 1, bunga raya, waw bulan. Nah, ini uang kertas 1 ringgit. Jadi, apakah yang ditunjukkan di sini? Yang ini, ini adalah bunga raya. Jadi, salin. Ini jawaban bunga raya di sini. Kemudian, apa yang ditunjukkan di sini? Ini nomor 1. Nah, yang nomor 1 itu tulis di sini. Kemudian, ini adalah gambar waw bulan. Dan yang ini. Ini pula murid-murid kena buah sendiri. Juga yang ini. Dan setakat itu saja pelajaran kita hari ini, anak-anak. Sebagai rumusan dan refleksikan diri. Cikgu harap murid telah dapat mengenal pasti mata uang Malaysia dalam bentuk shilling dan uang kertas. Jadi, sekian saja. Jumpa lagi. Dan terima kasih karena menonton.